Tiga pekan pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak kendaraan yang dilaksanakan menunjukkan tren yang sangat positif. Pasalnya hingga saat ini terdata sebanyak 3.400 kendaraan, terdata telah melakukan pembayaran pajak dan tembus 1,8 miliar rupiah. Sebanyak 3.400 unit kendaraan di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung mengikuti program pemutihan pajak. Program pengampunan atau penghapusan denda pajak ini masih akan berlangsung hingga tanggal 21 Desember 2024 mendatang. Kepala Unit Pelayanan Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, wilayah Bangka Selatan, Aang Solihin mengungkapkan. Pemutihan pajak tersebut merupakan program dari pemerintah provinsi. Kebijakan ini bertujuan membantu meringankan beban masyarakat yang akan membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor masing-masing. Hingga kini, tercatat sebanyak 3.400 unit kendaraan memanfaatkan program pemutihan selama 22 hari terakhir. Menurutnya, dari jumlah kendaraan yang mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, terkumpul penerimaan OPT Badan Keuangan Daerah hingga pekan keempat Oktober 2024 mencapai 1,8 miliar rupiah. Dari data yang kami sampaikan kemarin sebelumnya itu ada sekitar 2.000 lebih kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang telah membayar saat ini, sampai dengan hari ini bertambah menjadi sekitar 3.400 kendaraan yang telah membayar pajak kendaraan bermotor sama pemutihan. Itu angkanya mencapai 1,8 miliar. Aang menambahkan, pemutihan pajak menjadi program penghapusan denda pajak yang dibebankan kepemilik kendaraan bermotor. Masyarakat, baik orang pribadi maupun badan yang memiliki kendaraan bermotor, akan dikenakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Dari Bangka Selatan, Eko Sipenturasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.